Cerita Asmara memang tidak pernah lepas dari sorotan kehidupan para selebritis. Salah satunya menyeret nama Elma Agustin. Jarang terlihat memiliki kekasih, rupanya di tahun 2018 ini Elma mengaku tengah fokus akan karirnya yang baru dirintis di dunia akting dan memilih untuk menomor duakan urusan Asmaranya. Kebetulan lagi single sih, jadi karena lagi single, fokus karir aja. Hmm, lagi bener-bener banget fokusnya di akting, tujuan utama di tahun 2018 ini gitu. Kalau misalkan aku sekarang sih lagi sibuk akting, kayak lagi senang-senangnya syuting, FTV, senetron, kayak gitu-gitu. Kan lagi tren horor kan, makanya semua ikutan horor. Dan juga pengalaman baru sih, kan gak pernah film. Dan ini film pertama, jadi banyak tantangan dan apa ya, jadi banyak dapet pelajaran sih gitu. Kebetulan pelan utama. Jadi kayak bener-bener udah film pertama, terus peran utama, jadi kayak lebih banyak. Apa ya, stres juga lah gak pernah film, tiba-tiba peran utama kan bebannya pasti banyak kan. Cuman ya, karena yang lainnya pada baik, sabar, mau ngajarin, jadi ya oke lah. Dan juga aku ini mainnya sama orang Malaysia, jadi aktor sih utamanya ini udah orang Malaysia gitu lah. Meski tinggal fokus pada karirnya di dunia akting, namun Elma tidak menampik. Bila di usianya yang kini sudah menginjak 26 tahun, terus lip keinginan untuk bisa segera bertemu dengan pasangan hidup, dan mengakhiri masa aja. Ya, kalau kesepian sih sebenarnya pasti pengen lah ya, punya pasangan. Tapi sembari berjalan sih, kalau misalkan di tengah-tengah udah ketemu yang pas, pengen. Pengen juga, sebenarnya gak pengen juga cepet-cepet married. Kalau udah ada, abinya asik abinya, ada jodohnya lah gitu. Lalu adakah sosok kriteria pria yang diidamkan Elma untuk bisa menjadi pendamping hidupnya kelak? Kalau kriteria cowok, pastinya sih yang harusnya, apa ya, dia udah settle ya di segi pekerjaan segala macam. Terus baik, senang sama keluarga aku, ya sejalan lah gitu. You're so gorgeous, I can't say anything to you.